hai 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 di jenis fomentwade nah enggak jadi sekarang kita akan mereview etron lokomotif JJ201v5 ya guys ya Oke jadi etron ini sangat ini bagus sekali ada satu ini sangat in the book banget ya guys ya jadi etron itu sangat real banget guys dia mempunyai lima livery Oke guys lima livery itu nanti kita akan kasih lihat makanya simak terus videonya Oke kita akan langsung ke video jadi sangat sudah di worknya naga sih sudah di worknya sekarang kita sudah ada di tempat showcase mod yang dimana ini ada mod katanya Oke kita akan langsung review dulu CC201 yang livery pertama nage CC201 ini sebelum tak review kita akan kasih tahu cengloknya ya guys ya cengloknya ini seperti biasa ada lilima papa ya guys ya Oke guys jadi kita akan pakai handset dulu ya guys supaya kalian bisa mendengar cengloknya Oh nah enggak sih sudah pakai handset jadi si cenglok yang pertama adalah memper memperle mempertinggi kaca ya bisa Oke guys kacanya kemarin kurang tinggi jadi sekarang sudah ada agak tinggi guys jadi udah tinggi Oke setelah itu cenglok kedua menutup pintu ya guys jadi pintu sini sudah tidak terbuka lagi melainkan sudah tertutup lagi cenglok ketiga ya itu menambahkan logo lama ya guys jadi salah satu jenis kereta ini guys Oke guys salah satu jenis kereta ini adalah kereta argo old dan ini dia menggunakan logo lama guys Oke guys jadi kita akan langsung lihat dulu guys Oke jadi kita lihat dulu guys jadi ini adalah kit atau dia cenglok ketiga ya bisa Oke maaf gue rada lupa dan cenglok keempat yaitu memperbaiki bak kehitaman disini ya guys ya Nah kemarin kan itu ada bak tuh hitam-hitam tuh sekarang sudah tidak ada bak lagi guys Oke yang cenglok terakhir ya udah pasti menambahkan banyak livery for repeat Oke guys jadi kita akan langsung ke livery pertama livery pertama untuk livery lokomotif setiap ada dirubah dan yang juga ada livery stainless steel guys Oke guys bagi kalian yang belum tahu Yap nanti saya akan kasih tahu saja di deket tengah video Oke jadi ya beginilah kereta apinya ada gerbong barang seperti biasa so guys jadi ini ada lima macam ya bisa dan ini gerbong makannya tempat duduknya enggak ada diubah nah ini nih menambahkan pintu juga ya bisa jadi sini udah ada pintu udah ada karet gitu jika kalian mau kesini kalian tinggal lewat saja jalan pak wadir kalian tinggal lewat-lewat saja guys so kita akan langsung ke livery kedua ada livery sleeper Nah guys untuk livery sleeper kita lihat dulu nah livery sleeper ini menggunakan livery waktu gue ke pameran Inka guys Nah guys jadi berikut foto waktu gue ke pameran Inka yang dimana yang dimana pameran itu sangat bagus sekali guys Oke jadi ini skin bukan nyolong-nyolong ya guys ya Oke jadi ini sama saja cuma livery yang diubah dan ini juga merubah juga ketampilan ini apa namanya ini kursi kursi lagi toilet dengan tempat duduk eh pintu Oke guys jadi kita lihat oh my god tempat duduknya masih biasa Nah ini nih kalau untuk ini ya udah luar biasa ya guys gerbong makannya Oke jadi ini hanya liverynya saja yang sleeper dan kita akan langsung ke livery ketiga yaitu livery milk steel Oke guys jadi ya bagi kalian yang tahu ini livery milk steel ini gue juga dapat dari pameran Inka ya guys ya fotonya sebagai berikut Oke berikutnya juga adalah fotonya dan bukan nyolong-nyolong guys Nah guys mungkin dari kain permain trenzer kira ini dari SCF ya karena gue juga permain ya setelah gue pasti tahu tapi ya enggak sih ini ya dari asli Gio NS ya guys Oke jadi ini juga bedanya juga ini oh oh mama gigi Yata jadi guys ini adalah kaca di sambungannya bos jadi ini sangat langka sekali setelah itu untuk gerbong bagasinya itu lebih sesuai karena emang ini adalah sambungannya belakangnya guys Oke guys jadi untuk ini emang agak ada efek mengkilap mengkilapnya sih pada belakangnya yang gerbong ini ya guys ya Oke selanjutnya kita ke livery keempat yaitu livery selendang pecut atau livery livery Argo lama old ya guys ya livery Argo dan yang seperti saya bilang ini logonya lama guys Oke guys untuk livery ini skinnya dapat dari pola pepper crepe jadi ya ini enggak jadi ini bagus banget guys Oke jadi ya ini juga warnanya emang khas banget kayak zaman old dulu 2018-16 untuk guys ya jadi ini warnanya full-nya full warna putih dan selendang pecut pintunya juga masih menggunakan warna biru guys Oke guys ini juga menambahkan gerbong pembangkit yang dulunya enggak ada gerbong pembangkit jadi ini adalah gerbong pembangkitnya guys pembangkit-1-16-01 guys so untuk belakangnya ya begini seperti biasa dan tidak ada keistimewaan so kita akan langsung ke gerbong terakhir atau livery terakhir ya guys ya alias livery premium guys logonya masih baru ini adalah livery premium guys jadi livery premium ini skinnya high ya lumayan lah detail banget dan enggak terlalu detail sih karena ini cuma sampingnya saja yang diedit karena bagian belakangnya masih biasa guys keunikan dari gerbong ini yaitu dia mempunyai gerbong makan barang pembangkit fiksi buatan saya ya di belakangnya guys hadiah ini termasuk gerbong fiksi guys oke guys bagi kalian yang bertanya-tanya ini bagaimana jalannya nah nah jalannya itu eh maksud saya bahwa barang pembangkitnya itu sangat pas banget ya guys ya no kita ada di dalam loko nya guys ya jadi barang pembangkitnya kita pas ada dalam kok loko nya karena yang cc201v4 lalu tidak ada barang pembangkitnya oke guys ini freeware dan untuk passwordnya ada sebagai berikut berikut adalah passwordnya oke guys jadi passwordnya itu tadi ada di menu 7 oke dan ini juga detail lagi ya dan ini juga skinnya dari lokomotif ini kalian mau tahu dari mana ya dari lokomotif agung kraft yang gue punya guys Oke jangan lupa like share dan subscribe karena itu sangat membantu saya dan deskripsi juga kita akan bisa lihat dulu kun jangan lupa kunjungi laman website saya karena disitu akan ada banyak banget modnya oke guys you next you next time lagi ini masih ada oke guys nah untuk engine soundnya alias kalau bergerak ada suaranya itu kalau kalian jangan jalanin ya guys ya Noka misalnya kalian nanti ada suara jejeng-jejeng kayak cc201v3 karena itu masih dipertahankan sampai v4 coy oke v5 coy jadi ini adalah versi terakhir dari lokomotif cc201 ya guys ya oke jadi file main freeware download aja deskripsi dan satu kali satu yang buat kalian jangan risetan paling outdoor ya oke karena itu sangat tidak membantu saya sebenarnya itu oke jadi jangan lupa like share dan subscribe juga bos karena kita akan ada bagi-bagi giveaway guys nah guys bagi-bagi giveaway nya kalian tinggal cantumkan kalian kan gue ada waktu kemarin ada tutorial buat rumah jamur nah giveaway itu jika kalian bisa buat jamur rumah jamur terbesar interiornya mega kalian tinggal kalian kirim nomor WA kalian di komentar serta fotonya ya bisa jadi nanti kalian kirim nomor WA nanti saya sapa kalian pemenangnya ada satu pemenang pemenang saja akan mendapatkan map Ambarawa guys v5 nah guys untuk map Ambarawa V5 itu Rp20.000 nah dengan giveaway ini kalian bisa memenangkan secara gratis makanya subscribe caranya subscribe dan like video ini cantum cantum cantumkan nomor WA dan dan bilang ini hasil karya saya setelah itu kalian cantum nomor WA dan kalian kirim ketika saya bilang halo di WA kalian kirim fotonya oke terima kasih telah menonton jangan lupa like share dan subscribe bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati